kebahagiaan orang lain itu bukan kewajiban kita kita berhak punya space buat diri kita sendiri kita berhak punya waktu dan tempat dan ruang untuk diri kita sendiri capek kali jadi alasan orang lain buat bahagia terus sedangkan kita mau bahagia aja susah pake segala repot bahagiaan orang lain tapi bukan berarti juga kita harus jadi cuek dan gak peduli sama lingkungan bukan gitu tapi kadang emang belajar buat bodo amat itu penting kayak ya lu tuh harus punya otonomi sendiri dalam diri lu sendiri lu harus punya space dimana orang-orang gak berhak buat masuk ke dalam space tersebut contohnya kayak bayangkan diri lu tuh adalah rumah dari setiap rumah tuh pasti ada space ada pagar, ada dinding, ada pintu kamu bisa pilih siapa aja orang-orang yang bisa masuk pagar pilih siapa aja orang-orang yang mungkin hanya di teras aja terus kalian juga pilih siapa aja yang mungkin bisa kalian ajak masuk ke rumah ke ruang tamu atau bahkan ke kamar lebih kayak ya menganalisis orang-orang aja sih secara look secara pelakuan kita bisa tahu mana sih orang yang dateng mau maling mana sih orang yang dateng mau ngasih sesuatu mana sih orang yang dateng mau give something buat kita itu kita harus bisa nganalisis itu sih karena kalau gak gitu lagi-lagi kecewa sakit hati ya kenapa? karena kita salah menaruh hak buat orang lain kita salah ngasih kesempatan buat orang yang gak tepat orang yang seharusnya cuma pantasnya ada di teras tapi kamu ajak masuk ke ruang tamu gitu jadi kamu lebih harus hati-hati aja pahami lingkungan pahami sekitar kamu kamu harus punya batasan buat orang lain kalau orang lain gak suka itu bukan itu bukan bukan masalah buat kamu kamu butuh butuh waktu buat diri kamu sendiri kamu butuh sering-sering ngobrol sama diri kamu sendiri ya kalau misalkan orang baiknya sekali dua kali terus kamu menganggap dia adalah orang baik dan layak buat masuk ke ruang tamu kamu yaudah berarti kamu harus percaya sama dia jadi nanti kalau suatu saat dia nyakitin atau mungkin dia gak sesuai dengan ekspektasi kamu ya siap-siap aja kecewa lagi makanya penting banget buat kita semua kita harus tahu orang yang datang ke diri kita itu layaknya ditaruh di mana apa cuma di teras atau di ruang tamu atau justru layak buat masuk ke kamar kita itu perumpamaan perumpamaan buat diri kita perumpamaan buat hidup kita juga tapi gimana kak kalau misalkan orang-orang mengiranya kita sombong orang-orang mengiranya kita gak open sama orang lain orang-orang mengiranya kita terlalu pendiem atau terlalu antisosial banget no itu bukan masalah biarin orang yang ngertin kamu jangan kamu terus yang ngertin orang sekali-kali kamu harus dihargain jangan kamu terus yang menghargain orang lain sesekali belajar cuek sama orang lain masalah yang gak enakan tolong dihilangin karena bodo amat itu sebenarnya penting kita harus belajar bodo amat dengan orang-orang yang mungkin sekiranya datang hanya untuk mampir bukan singgah ke rumah kita kita harus belajar bodo amat buat orang-orang yang sekiranya cuma datang buat manfaatin kita doang kita harus belajar bodo amat buat orang-orang yang datang mungkin untuk menyerap energi kita aja terus setelah energi kita habis terserah terus dia bakal pergi gitu aja pinter-pinter diri kita kapan lagi dirinya disayang sendiri capek kali jadi alasan orang lain bahagia terus kapan kamu yang mau bahagia please lah mulai sekarang udah stop jangan mikirin orang lain terus kalau misalkan dia gak layak buat masuk ya jangan dikasih ya jangan dibukain pintu biarin di teras aja kalau mau ngobrol ngobrol di luar gak usah di dalam kasian diri kamu orang-orang main masuk-masuk aja kabungnya juga salah main terima-terima aja orang lain datang ke hidup kamu udah sekarang kita harus bisa memfilter siapa-siapa aja sih orang yang berada di kehidupan kita bukan berarti kita egois ya jatuhnya kita ini sayang sama diri kita sendiri kita harus melindungi diri kita sendiri ya karena kalau bukan kayak gitu kapan lagi siapa lagi yang sayang sama diri kamu kalau bukan kamu sendiri udah gak usah ditangisin yang udah-udah biarin kalau udah terlanjur ya terlanjur kalau udah terlanjur gak bisa yaudah tinggalin lepasin apa-apa yang gak bikin kamu bahagia jaga diri kamu jangan biarin sembarangan orang masuk di kehidupan kamu karena kita gak tau ini orang datang mau mampir atau cuma singgah ini orang layaknya di teras atau di ruang tamu atau bahkan di kamar kita mulai sekarang belajar belajar buat memilih siapa-siapa aja yang layak buat masuk ke rumah kita rumah kita ini sakral rapur lo udah ya semoga membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati